Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Insyahtera setiapku Adil Katalino Bacuramin Kaisaruga Bersengat dan Jumatah Alhamdulillah Teman-teman media Pada hari ini Kita Menerima penyerahan Barang bukti Narkoba Berjenis sabu-sabu Kurang lebih ada 20 paket Atau kurang lebih 20 kilo Nanti akan di cek Secara rinci Ini keberhasilan Yang dilakukan Oleh anggota Satgas Di wilayah Kuri Rencana Kabupaten Salah 10 Yang berhasil Menangkap Satu orang pelaku Bersangkat warga negara Malaysia Kemarin pada tanggal 30 Oktober 2023 Yang sebelumnya juga Pada tanggal 28 Oktober 2023 Telah diamankan pula Barang bukti Berubah Yang dapat kita gengalkan Berkening Baru sabu Kurang lebih 15,75 Kilogram Di Daerah Kemacuk Kabupaten Sambas Yang betul juga Sebelumnya juga Kita juga berhasil Mengenggalkan juga Pada tanggal 27 Itu Beririman barang ilegal Berupa Karkoba Yang dikirimkan Di daerah Kebobabang Seberat 11,008 Kilogram Di kabupaten Pengkayaan Ini yang berhasil Kita gagalkan Ini berkat Kerjasama Ya baik TNI Kemudian kita ke polisian Kemudian juga Pemerintah daerah Nanti Kita harus bersama-sama BNN nanti ke depannya juga Termasuk seluruh Instansi Dan seluruh Kompeten masyarakat Yang harus kita Mendukung Untuk pemberantasan Preda narkoba Baik dari Toko agama Toko adat Maupun Toko masyarakat Dan seluruh masyarakat Akan memberikan informasi Sehingga Preda narkoba Yang masuk Ke wilayah kita Ke wilayah NKRI Melalui perbatasan NKRI Saat ini Bisa kita Kira Mereka pasti Akan mencari Jalur-jalur Yang Memang Tidak di jaga Aparat Mereka mencari Jalur-jalur Yang Tersembunyi Yang tadi Sambil itu Berupa jalur-jalur tikus Memang upaya kita Di sini Cukup ekstra Pasukan-pasukan Yang ada Ini kita Gelar Di tip-tip Tersebut Dengan harapan Memang kita bisa Menangkap Tapi memang Kita juga Yang paling utama Kita harus Dapatkan informasi Itu yang paling utama Menurut Pengakuan Tersangka Saat ini Tersangka ini Baru satu kali Dia dititipkan Oleh Ada rekannya Untuk Mengiriman barang Tersebut Ke satu tempat Titik Ya di wilayah Kabupaten 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 Nanti setelah itu Akan dijemput Oleh rekannya juga Yang memang Mereka Sudah mereka Siapkan Saat ini Sedang kita Kembangkan Kemudian Saat ini Kita berjalan Sama dengan Rekan kita Tidak kepolisian Semoga Berlaku-berlaku Lainnya Bisa kita Amankan Titik Titiknya Memang Di wilayah Kabupaten 10 Nah inilah Sesuai dengan Pembinaan kita Khususnya juga Dari Kepala Pemerintah Pembinaan Indonesia Presiden kita Kita ini Harus Berperang Melawan akubah Nah karena Hal tersebut Yang saat ini Bisa kita Amankan Jumlahnya Sertifikan ini Yang bisa kita Amankan Mungkin Juga Mungkin Mereka Mungkin Ada yang Sudah Lolos Oleh karena Itu Memang Tunsinya Disini Kita Harus Kompak Bersama-sama Karena Narkoba ini Khusus berjenis Sebu-sebu ini Ini Merusak Dengan Kita Merusak Masyarakat kita Ini Boleh Bersama Ini Apa yang kita Sadari Ada Manfaatnya Ini Kita Mengimbau Ya Sudah Dereka-dereka Aperat Yang ada Mari Kita Bersama-sama Bahu Mubah Bekerjasama Yang saling Kita Mendukung Ya Karena Dari Kita Dari Semua Yang ada Seseorang Masyarakat ini Insyaallah Yang kita Bisa Mantel Bredana Untuk Warga Negara Malaysia WNA Sudah Berapa Yang Diamankan Setanjang Penangkapan Kurang 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 lebih Yang Kemarin Yang Tiga Kali Yang Pertama Itu Yang Dikangkap Di Jalan Kemansug Itu Itu Dua Warga WNA Satu Warga Kita Ini Sudah Diserahkan Kemarin KBN Akan Diterap Lanjuti Untuk Saat Ini Kita Bersama Ini Satu WNA Yang Kita Tangkap Ini Sudah Kita Perisah Juga Dan Setelah Itu Nanti akan kita serahkan juga. Selain itu, nanti barang ini akan kita serahkan kepada OOPS yang selaku panggung GAPS, panggung prioritas darat yang dijawab oleh pandem 12 yang insya Allah secara resmi besok mungkin akan menyerahkan langsung beliau kepada PNN sebagai badan di seluruh jarak yang menangani masa berubah.